cara pasang gacun 4 kabel untuk TV LED ya Oke langkah pertama untuk kabel hitam kita hubungkan ke ground ya kita langsung aja pasangnya kabel hitam kita hubungkan ke ground ground ini yang terhubung ke kapasitor yang besar ini ya oke kemudian berikutnya untuk kabel warna merah kabel warna warna merah kita hubungkan ke pin drain ya bekas MOSFET ini drain ya yang terhubung ke travel switching di sini ya kabel untuk warna merah berikutnya untuk kabel warna biru untuk kabel warna biru terhubung kita hubungkan ke kaki nomor 4 optocoupler ya jadi di sini yang ada titik ini dia menunjukkan 1 2 3 4 ya kaki 4 optocoupler kaki nomor 4 optocoupler ya kemudian yang terakhir warna putih warna putih ini untuk VCC driver atau suplai IC PWM ya ini kita harus lepas ya kebetulan dia saya lepas karena terbakar kas untuk suplai IC PWM ya warna putih disini oke ya kabel hitam kabel hitam kron kabel merah pin drain MOSFET ya atau yang terhubung ke travel switching kemudian kabel biru ke optocoupler kaki nomor 4 ya kemudian yang terakhir untuk warna putih VCC driver atau VCC IC PWM ya oke sudah terpasang ya sekarang kita tes oke ya oke ya oke ya selamat menikmati oke ya sudah menyala untuk lampu indikator ya sekarang kita ukur tegangan outnya kita siapkan apometer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke keluar ya disini 12V untuk tegangan boardnya ini kemudian disini 38V ini untuk tegangan driver backlit ya oke berarti normal ya oke itu sudah bisa dipastikan tegangan yang lain juga normal ya oke disini saya ukur ini 5V ya 5,1 disini 3,3 disini 3,3 disini 1,2 ya ini 1,5 ya oke jadi untuk pemasangan gacon 4 kabel ini cukup mudah ya jadi kabel warna hitam ground jadi kabel warna hitam ground warna merah pin drain gas mosfet ya atau yang menuju trafo switching kemudian warna biru pin 4 atau kaki nomor 4 opto cobbler ya kemudian yang terakhir ya kemudian yang terakhir warna putih VCC IC PWM ya jadi IC PWM aslinya harus dilepas ya takut mengganggu jadi disini sudah saya lepas karena bekas terbakar ya bekas konslet IC mosfetnya IC PWM nya juga rusak oke jadi cukup mudah untuk pemasangan gacon ya semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.